30 warga binaan lapas kelas 2B Polewali Mandar, Sulawesi Barat, antusias mengikuti program kelompok belajar atau kejar paket A hingga C yang berlangsung di dalam lapas. Program belajar ini merupakan upaya untuk memenuhi hak pendidikan warga binaan selama berada di lapas. Dalam setahun terakhir, sebanyak 30 warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar, Sulawesi Barat telah mengikuti program kelompok belajar atau kejar paket A, B, dan C telah menuntaskan kurikulum pendidikan kesetaraan kini warga binaan, antusias mengikuti ujian kelulusan yang dilaksanakan di aula lapas. Untuk menyelenggarakan kelompok belajar ini, pihak lapas bekerja sama dengan Yayasan PKBM Fajar Mulia. Program kejar paket di lapas Polewali Mandar telah berjalan selama 4 tahun. Ratusan warga binaan telah menamatkan jenjang pendidikan SD hingga SMA dari dalam lapas. Program belajar merupakan upaya lapas untuk memenuhi hak pendidikan warga binaan selain mereka juga mendapat berbagai keterampilan bekal untuk mandiri selepas masa tahanan. Terus rencananya ke depannya seperti apa yang setelah keluar ini? Insya Allah nanti ke depannya saya merencanakan di perusahaan insya Allah. Ini bagaimana warga binaan yang putus sekolah ini walaupun mereka di penjara tetap bisa mendapatkan pelajaran atau insya Allah nanti akan mendapatkan ijasa untuk bekal mereka nanti setelah di kebebasan. Selama mengikuti proses belajar kejar paket, warga binaan tidak dipungut biaya dan diberi fasilitas peralatan belajar. Saat ini ada 30 warga binaan yang telah mengikuti ujian kelulusan. Jika dinyatakan lulus, bulan depan warga binaan akan menerima ijazah sesuai jenjang pendidikan masing-masing.